Pemirsa seorang pengemudi BMW kabur setelah mengisi bahan bakar di SPBU Kodam Bintaro, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Karyawan SPBU harus membayar kerugian 600 ribu rupiah. Cukup familiar mobilnya sih. Bang sudah melaporkan, Bang Sipang, kasus ini kepada biaya perwajib, Bang? Kalau itu sih belum, berhubungan itu kakak si pengemudi, pihak keluarga sudah bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan dia juga sudah mengganti kerugian tersebut. Karena keluarga pelaku sudah mengganti biaya pengisian bahan bakar, pihak SPBU tidak melanjutkan kasus ini kerana hukum. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangpati, iNews, melaporkan. Beralih ke Sumatera Utara, pemirsa video perundungan yang dialami seorang remaja putri di kota Padang Sidempuan viral di media sosial. Pelaku perundungan adalah teman korban yang dilatar belakangi cinta segitiga. Inilah video perundungan disertai kekerasan fisik yang dialami seorang remaja putri di kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Dalam video yang viral di media sosial ini, korban dianiaya oleh teman dekatnya sendiri yang diduga berlatar belakang cinta segitiga. Pelaku menunding korban telah merebut kekasihnya dan langsung menganyaya korban. Kasus ini lalu dibawa ke ranah hukum dengan korban dan keluarga membuat laporan polisi. Kita berlaporan pada hari ini, semoga untuk ke depannya tidak terjadi lagi lapangan seperti ini, karena kita pun ketika melihat video-video yang lain seperti ini. Pemirsa calon siswa Bintara Polri yang namanya sempat hilang dalam daftar, kini bisa bernafas lega. Rafael Malalangi akhirnya lolos seleksi setelah Kapolri turun tangan. Rafael Malalangi tidak bisa menutupi rasa gugupnya saat bertemu dengan anggota Polda Sulawesi Utara. Ia menantikan nasibnya di kepolisian. Usul ini disamp송an kepada Pak Bintara Polri yangну menjelaskan. Dan beliau sudah menundi. Beliau menundi dan mengandungnya tutup penيangan kuotan. Raut wajah Rafael dan keluarga pun tak bisa menutupi kebahagiaannya. Saya cinta Polri, saya bangga jadi anggota Polri. Pertemuan ini digelar setelah keluarga protes karena nama Rafael dihapus dari daftar perserta lulus seleksi bintara polisi. Kami orang susah, orang tak punya Pak. Kami mohon kewadilan, mohon membantuan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri. Kiranya anak kami bisa mengikuti pelidikan. Ternyata nama Rafael hilang karena ada kesalahan pencatatan dalam tes kesamaptaan Jasmani. Saat dilakukan pemeriksaan ulang, penyesuaian nilai yang masuk membuat nama Rafael yang awalnya di peringkat 22 sesuai batas kuota turun menjadi urutan 23. Sehingga dinyatakan tidak lolos. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Lange, Ainews melaporkan. Rumah dua lantai ludes dilalap api yang dipicu puntung rokok. Informasinya usah jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.